Intro Welcome to Jumbo Balik lagi sama Mimin Ngelantur atau si Mintur Hari ini happy banget ketemu lagi sama kalian semua Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan Guys jangan lupa ya subscribe dan nyalakan loncengnya Untuk nonton video-video program ataupun juga jumpot ini yang terupdate Dan kalian juga pasti akan merasa seneng banget lah melihat konten-konten terupdate Tangan pengharapan di Youtube Tangan Pengharapan Hari ini gue balik lagi sama kalian dan tentunya gue gak sendirian Kalau gue sendirian nanti gue ngelantur Ya takutnya gitu sih Tetep balik lagi bareng lagi sama siapa udah pasti tau dong Kita hari ini kedatangan guru-guru pedalaman terspesial Ada Monik Tepok tangan Tepok tangan dong Tepok tangan gimana sih? Gimana sih? Lagi disambut ini? Ya 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 sih Sabar sih Sabar Guru kan sih sih Oh iya ditahannya Tahan Oke Monik ini atau Dominika ini guru dari Sulawesi Tengah ya? Iya Ngajarnya maksudnya di FLC Ogopuyo Sulawesi Tengah Ogopuyo Sulawesi Tengah Tepatnya di atas gunung ya? Oh di atas gunung, di lembah sih kita tapi di gunung-gunung Sulawesi lagi Oh gunung-gunung Sulawesi mantap Nah sebelahnya kita mau kenalan dulu nih sama si pemilik lipstik merah nan Wah Aduh Gimana dia? Namanya siapa? Yang perkenalkan nama aku Dioris Melisa Sirai Dioris Melisa Sirai Gitu dong Oke 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 Dioris dari mana ngajarnya? Asalnya juga dari mana boleh? Aku asalnya itu di Sibolga Sibolga itu di tengah-tengah laut guys Jadi kalau kalian juga mau pergi datang ke Sibolga Silahkan ngelaut Bukan ngelantur ya? Ngelaut Nah saat ini aku kerja ditempatkan di Nias Pulau Nias itu sangat indah Jadi guys juga kalau mau datang silahkan juga datang ke Pulau Nias Di tempat saya itu sangat terpencil Sangat terpencil guys ya Terpencil itu yang harus dikecap Terpencil Nah sebelahnya Dioris ini ada kakak Nona yang sangat cantik sekali Kenalan dulu dong namanya siapa? Hai semuanya Halo Nama aku itu Abigail Biasa dipanggil Abi gitu Sekarang itu aku ngajar di Evelsi Madobak Kalau tau desa Madobak itu di Mentawai Sumatera Barat ya? Sumatera Barat Jadi dari Padang kita naik kapal dulu ke Pulau Mentawai Nah oke dari Padang ke Pulau Mentawai itu kudu dulu naik kapal gitu ya Oke Sampan gak ada? Itu nanti kalau kita udah sampai di kota kecematan Baru kita lanjut menggunakan pompong Atau maksudnya yang sampan itu Perahu-perahu kecil itu Kalau mintur naik hanya tenggelam Harus yang besar Harus yang besar kalau mintur naik ke situ Kalau yang kecil bisa langsung tenggelam gitu Eh langsung ya? Gimana? Gimana ini? Gimana netizen? Gapapa-gapapa Tapi it's okay I'm so secure with my body Body shaming Nggak, nggak body shaming Insecure Insecure Secure 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 Oke Oke nah Hari ini gue bakalan dateng sama guru-guru pedalaman yang keren-keren abis ini Dan tema kita di jumpot kali ini yaitu Tantangan menghadang Terus menerjang Mantap kita tolong tangan dulu Mereka ini cewek-cewek hebat ya Tapi emang kebanyakan guru-guru tangan pengharapan itu Banyak kan cewek Gue bingung deh Yang cowoknya tuh kayak Sepersekian gitu ya Dari sekian banyak cewek Cowoknya tuh cuman segelintir Cewek-cewek ini justru malah kayak Buset Naik gunung Turun lembah Naik bukit Nyeberangin sungai Rawat Dan lain-lain sebagainya Mereka tuh Kuat banget guys Ya kan Menghadapi tantangan itu Sudah biasa sekali Untuk mereka deh disini Eh tunggu Monique Udah berapa tahun di tangan pengharapan? Jalan 2 tahun Jalan 2 tahun Abi Empat tahun Empat tahun Wow Amazing Kakak senior Kakak satu ini Sungguh-sungguh Gue bingung ya Sebenernya gue pengen tau sih Alasannya Kakak-kakak nona cantik-cantik ini Pergi ke pedalaman apa Secara ya Kalau kita kan pergi ke pedalaman Kayak gue Waktu itu kan Gue liburan Ya kan Gue pergi ke satu daerah tuh Di daerah Flores Naik gunung gitu lah Jauh kali 4 jam Bo Gue harus jalan Di tengah jalan Kayak belum sampai tengah Masih seperempatnya Udah mau muntah Terus gue nangis-nangis Gue mau turun Gue mau turun gitu Gue mau turun gitu Gue gak tahan Sejujurnya Kenapa bisa kok Kalian nih Bisa bertahan gitu Di tengah-tengah kesulitan ini Dan juga ceritain sih Sebenernya ya Lebih kayak Kesulitan apa sih Yang sudah kalian hadapi Karena secara Monique ini Sudah di Tadi Ogopuyo ya Ogopuyo ini 2 tahun Dioris ini Dulunya juga di Sultang Anak gunung juga Anak gunung juga Sekarang lebih suka main ke laut ya Suka lagi main ke laut Pindah nih sekarang Dan Abi dulu di Kalimantan Barat Sekarang pindahnya ke Mentawai Ceritain Masing-masing Tapi kayaknya gue mulai dulu Dari Dioris Yang paling Ceter Ceter Dari Dioris Selamatkan Ibu Dioris Masuk ke pedalaman Masuk ke pedalaman Saya harus naik ojek Itu bersama tukang ojek Terus itu menaik Kita Terus berhenti di tengah jalan Karena harus membuat Itu ban Ban itu harus Dilih sama rantai Yang sudah dimodifikasi Begitu loh Jadi Ketika aku baru masuk Aku juga terkejut Kok ada ya manusia tinggal disini Ya loh Jadi aku kalau masuk ke pedalaman Aku masuk ke hutan-hutan Begitu Aku melihat Loh Ada manusia tetap disini Nah ketika aku masuk situ Masih tinggal jalan Jatuh 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 cinta Jatuh cinta Jangan Jangan dipanci Jangan dipanci Jangan karoke soalnya Jangan sih kondangan Ada tamu Jadi Waktu itu saya jatuh Sama motornya Motornya di atas saya Di bawah Dan tukang ojeknya Di sebelahnya lagi Sepertinya aku tercampak begini Kan baginya kecilnya badan saya Untung ada juga Pohon kecil juga Yang untuk menopang badan saya Jadi saya merangkak Naik ke atas Dan akhirnya selamat Dan tukang ojeknya nanya Ibu guru Sakit tidak? Ya sakit bapak Namanya sakit Jatuh Itu bukan Itu bukan cuma pertama kali jatuh Selama di sultan Memang saya selalu jatuh guys Selalu jatuh tuh ya Berarti di sultan Naik gunung dong Naik gunung 4 jam Kita harus mendaki Sebelahnya jurang Betul 4 jam ya Bener-bener Jurang dan sebelahnya itu tebing Jadi Harus merangkak Kalau ketika Tanah longsor Wow Gila Lihat ya Kau merebahan kan Apalah Apalah kau merebahan Tantangan merintang Mereka tetap loh Hajar terus Beleh gitu kan Gue bingung sih sebenernya Tapi nanti kita bakalan tanya sih Alasan Sepesifiknya Cuman Pengen juga dengerin cerita dari Lu dong Gimana sih Kayak Kenapa gitu 2 tahun Kenapa di pedalaman Iya kenapa sulit Tapi masih bertahan di pedalaman Awalnya sih di atas ya Ngapung Cuma karena berat Kan tenggelam Yaudah masuk pedalaman Jadi ceritanya Ini sebenernya konsepnya Yang ngelantur Mentur Tapi mereka berusaha Ketularan ya Ketularan ya Apakah yang mau gantiin aku Oh jangan Jangan Nanti aku terjun ke pedalaman Aku gak bisa Ntar belum apa-apa Setengah jalan Aku pulang Aku pulang Itu gimana Apa aku jadi dibully Ini yang punya acara siapa Oke lanjut Ini mau yang serius atau bercanda nih Serius tapi bercanda Pasti Semantap Kita yang udah serius Ternyata dicandain Eh Kok curhat Gak sih Cuma Apa ya Pengen aja Lihat anak pedalaman Dulu kan juga Asalnya dari pedalaman Ya walaupun gak dalam-dalam banget Tapi Pernah merasakan Kayak Waktu sekolah Harus tunggu Tetangga Yang udah lulus Harus pinjam sepatunya dia Baru kasih ke kita Harusnya bisa sekolah Karena kan harus pakai sepatu Dan serangga Lu berarti dari mana sebenarnya asal Dari Kalimantan Barat Kalimantan Barat Dekat FLC kita sebenarnya Dekat FLC Jangan lalu anak FLC lu ya Oh saya mana-mana ya Enggak Enggak Di beri mana Makasih Tangan dengan pengharapan Oke Jadi Beneran Berasal dari pedalaman lah Yang ingin membuatmu Keluar dari zona nyaman Artinya Enggak dalam-dalam Maksudnya Tidak sepedalaman Yang tempat sekarang ya Cuma kan Waktu itu Waktu sekolah Belum seteknologi sekarang Waktu itu masih 2001-2002 Itu Waktu aku sekolah Aku ngerasain Kalau tidak ada orang tua Yang sadar pendidikan Mungkin aku sampai saat ini Enggak ada loh Kalian lihat muka aku Di Youtube ini guys Dan aku gak akan lulus kuliah Dan aku gak akan daftar di YTP Lalu aku gak masuk Acaranya jombot Yang ush keren ini Sama mintur Jadi kan Atas kesadaran orang tua Pernah ngerasain sekolah tuh Harus nunggu tetangga Yang sudah beli seragam baru Lalu seragamnya Aku yang pakai Aku pernah berada di posisi itu Makanya aku kayak Terpanggil untuk Kalau kita bisa jadi bagian Kenapa tidak Walaupun cuma tenaga ya Kalau sekarang belum jadi nonator Doakannya guys 20 tahun lagi Aku mau jadi nonator Mantap kita semua Yang di atas mendengar Apa yang jadi Kerinduan Doa dan hatimu Gitu Kayak gitulah kira-kira Awalnya kan Ngapung-ngapung Ini bawang guys Ini bawang apa ya Kalau bawang merah kan kejam Bawang putih Maksudnya Dracula guys Oh Dracula Jadi ngomongin Dracula guys Aku gak ngerti Fokus 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 Harusnya nih Coba bibirnya dulu yang Sensational Aku gak tahan Sebagai mintur Aku gak tahan Oke Oke Untuk Abi sih Sendiri gitu ya Abi Bisa ceritain gak sih Bedanya tuh Antara Kalimantan Sama Mentawai Apa Gue kalau mau kontakin Abi tuh Tunggu dia tunggu turun nih Ke kota ya Susah banget kontakin dia Karena Abi gimana gitu Kayak pesannya tak terbalas gitu Beda Ceritain bedanya Iya Beda banget sih ya Kalau misalkan dari dulu Kalbar tuh Masih oke Kalau misalkan kami Dihubungi bisa Langsung Balas gitu Dari segi transportasi Juga beda gitu Kalau di Kalbar kan Kita darat aja gitu Kita naik bis Nyampe di FLC Tapi kalau misalkan di Mentawai itu Bener-bener Kita kesulitan Untuk cari Kendaraan Kita pertama Jalan darat dulu Habis itu kita naik perahu Nah kita kesulitan Sekali itu Kalau cari Apa Transportasi Untuk ke Desa gitu Karena Kalau kami turun-turun Sebenarnya itu Tidak terlalu masalah Karena Di desa itu kan Ada perahu Jadi kami langsung Bisa pesan Pak kami mau turun Bisa antar kami gitu Nah Tiga jam Kita naik perahu Sepanjang Di sungai Baru kita nyampe di Kota kecamatan itu Dilanjutkan dengan Jalan kaki gitu Untuk nyampe di rumah gitu Tapi Kalau misalkan Kita kembali ke senter Itu Aduh Itu kami pergumulan itu Kenapa tuh? Karena kalau misalkan Mau telpon pompong nih Maksudnya Pompong itu Perahu ya Perahu sampan itu Disana Kadang gak aktif gitu Kayak Kita mau Bagaimana Hubungi mereka Gak ada gitu Jadi Kadang tuh kayak Kita pesan dulu Ke misalkan Teman-teman yang Atau warga disana Yang kita tahu Kadang mereka aktif Karena sinyal juga ada disana Itu baru Nanti mereka yang Carikan kami pompong Tapi Tapi sebelum itu Kita naik Mobil dulu Nah mobil Di mentawa ini Itu Bisa dihitung gitu Jadi memang Yang banyak itu Motor sih Tapi kalau mobil ini Sangat sulit gitu Kita bisa hitung sih Ada berapa mobil disana gitu Yang aku lihat Sepanjang ini Cuma Tiga 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 guys Bayangin Sementara lo kalau di kota Lihat mobil tuh kayak Pusing banget Gue tiap kali Jalan ke kantor gitu ya Ngeliat mobil udah kayak Semuanya jalanan Isinya Mobil Di mentawai cuma Tiga Iya yang aku lihat Kayak gitu Maksudnya setelah Aku turun ke kota Aku lihat kayak Mobil jarang sekali gitu Dan memang kami Kesulitan biasa di mobil Jadi Terkadang Mobilnya itu Kayak suka-suka Naikkan harga gitu Karena Kami mau kemana lagi Kan pasti pakai mobil dia Karena sombong ya Kan ya Secara cuma tiga gitu ya Guys mungkin Boleh Yang mau buka usaha Rental mobil Di mentawai Dijamin laris Dijamin laris Bener Karena cuma ada tiga Saingannya cuma tiga Kalau tiga ini gak jalan Yaudah Gimana Mau Belakang aja Oh iya Belakang 20 tahun lagi Berawal dari rental Aku pengen rumah wallet Aje lah tadi Di mentawai kan Katanya bisa rumah wallet Usaha di sana itu Memang rumah wallet Beberapa orang yang punya duit ya Bisa bangun Usaha wallet Itu memang Banyak sih di sana Terbuka kesempatan kan 200 juta guys Sebulan Siapa yang gak mau Jadi gimana Belakang aja Belakang aja Ntar diuris tau ya Oh ini jangan Bahaya nanti Pindah lagi ke mentawai Oke oke Balik-balik Ngelantur memang Terus kemudian Lu tuh udah tau ya Bedanya Kesulitan di mentawai Dengan Nah tadi kan lu cerita Kalau di Kalimantan kan Turun Bis Udah Jalan sedikit gitu Sampe gitu kan Nah ini Tetep pindah ke mentawai Terus sulit Gitu Kayak Kenapa Masih aja pengen Lu tantangin Tantangan itu Lucu ya Nantangin tantangan Jadi sebenarnya dulu tuh Kayak Setelah ditawarkan ya Kan sudah Hampir 3 tahunnya Di Kalbar Terus kayak Dari pendidikan sendiri Kayak bilang Mau pindah tidak Nah Sebenarnya waktu itu Kayak aku sudah Lihat gambarannya ya Maksudnya di Youtube Kita udah lihat Mentawa itu bagaimana Gitu Efensi kita Cuman kayak Aku jadi mikir kayak gini Aku masih kuat nih Masih punya tenaga Gitu Kayak Kenapa aku gak coba Gitu Kayak Mumpung masih ada kesempatan Terus kita masih kuat Gitu Boleh lah kita Kesana gitu Boleh aku kesana gitu Daripada kayak Misalkan Aku pengen gitu Tapi Karena udah gak ada tenaga Gitu Jadi Istilahnya kayak Aku ambil kesempatan ini Karena Mumpung masih ada tenaga Aku masih merasa Kayak tenaga aku tuh Masih kuat Masih kuat gitu Ngindir gimana Apa gimana Bi Ngindir aku kayak Aku pun rasa tersindir Kayak tersindir Kok masih ada tenaga Kayak Gitu Gitu kayak Mumpung masih muda Mumpung masih muda Iya Tau sih paling muda Emang Iya Gak apa-apa Gak apa-apa guys It's okay Sobat baik hati Memang Binturma Nyerah sih ya Kalau gue Terus terang Gue orangnya yang Sangat-sangat Susah banget gitu Menghadapi Gue sebenarnya suka sama traveling Actually Gue pengen banget Keliling Indonesia gitu Tapi Setelah melihat Harus naik Ini bukit dulu Oh harus Nyeberang dulu sungai Harus hadapi Ombak-ombak gitu Bikin Mau muntah Kayaknya gue Gak bakalan bisa sih Gitu Untuk bertahan gitu Makanya gue kayak Appreciate banget Dengan Apa ya Kerja keras kalian gitu Dan Apa yang mereka lakukan Di pedalaman ini tuh Sebenernya gak bercanda guys Mereka memang Bener-bener membangkitkan Pendidikan pedalaman yang Kalau bisa dibilang Menyedihkan lah ya Gitu ya Hampir Kalau dibilang tuh Hampir Dead lah gitu Hampir mati gitu Hampir meninggoy Meninggoy Jadi kayak gue Kalau dulu gue jadi guru Mak Yaudah Segampang gitu aja Naik motor Nyeng Nyampe Tinggal Oke ngajar Selesai Sampai sore Pulang Pulang gitu Lah kalau lu kan Kayak gak ada sinyal Bahkan ada yang gak ada listrik ya Bener gak sih Gak ada listrik ya Di pedalaman Sulawesi Tengah itu ya Karena Sultan ini kan Salah satu yang center Paling Ujung Tinggi gitu ya Dioris pernah Pindah center Gara-gara Sinusnya Kumat Sinusnya kumat ya Sampai Biasanya Kalau aku Di Sulawesi dulu Guys Sebenarnya aku tidak mau pindah Karena aku sudah terlalu jatuh cinta Terhadap Sulawesi Jatuh cinta Yang anaknya Anaknya unik-unik Oh oke Berarti Dak jelas ya Nanti Salah sangka nih Cinta Unik-unik anaknya Dan Daerahnya itu pun Menarik guys Jadi kalau Kalian ingin Mau ke Sulawesi Silahkan Nah mau lihat lah ya itu ya Salah satu Nama sukunya adalah Suku Lauje Artinya Lauje itu Sebenarnya tidak ada Tidak ada Tapi mereka ada Bahkan ada yang kayak Gue ceritain sedikit kali ya Tentang suku Lauje ini kan Memang dia Anak yang masih kecil-kecil saja Sudah dinikahkan ya Coba deh Mau nih ceritain dong Masa gue sih Kan gue belum pernah Ketemu sama mereka Sekali-sekali Enggak Aku takut jatuh Atau motornya takut gak kuat Jadi Kamu aja yang ceritain Gimana sih? Yang ini dua hari nanti Singkat aja Memang kalau Semua jumpot Sama guru-guru pedalaman Gitu Dua hari semua ya Enggak Ada yang sebulan Juga ada Cuma tergantung aja sih Pinter-pinter Hostnya sih Yang ngatur gitu Buat berhenti Lanjut lanjut Ceritain Ceritain apa tadi? Suku Lauje Bagian apanya? Gimana keadaan mereka gitu? Anak-anak di sana gitu Kalau Pertama kali datang ya Jadi aku juga Pertama kali gabung Sama tangan pengharapan itu Kebetulan bersyukur juga Pertama kali Sampai kaki aku di Pulau Sulawesi Terus masuk dikirim Di Sulawesi Tengah Itu di pegunungan Ogopuyo namanya Kalau di Senter aku sendiri Itu dia juga Suku Lauje Di sana itu Uniknya Masih Ini apa Masyarakatnya itu Masih tinggal di Gunung-gunung Bahkan ada yang buat Kebun dan rumah itu Di bukit Jadi kita lihatnya Ah Cuma disitu doang rumahnya Pas pergi Meninggoy Dua hari jalan kaki Betul Dua hari Bisa dua hari Ini aja ke Senter dia Bisa tiga jam Padahal itu kayak Cuma kelihatan Kan gunungnya samping-sampingan gitu kan Kita kan kebetulan di lembah Jadi kelihatan gunung A Gunung B Gunung C Itu dia punya Apa Rumah sama Kebun itu Di atas gunung gitu Keliatannya aja dekat Cuma kalau dipergiin Gak usah Mendingan gak usah Tahun Meninggoy gitu Terus disana itu Mayoritas memang Bukan lagi mayoritas Tapi kayak memang Sebagian besar itu Makannya talas Terus jagung Terus sama singkong Sama ini Ubi jalar Ubi jalar jagung Terus Uniknya juga Tau gen halilintar gak? Oh iya tau Tau Disana Gen halilintar juga Jadi Iya gak? Kanya aja ini mantan dari Jadi mereka itu Satu keluarga itu Bisa isi anaknya Dari sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi kalau dibilang gen halilintar Kita mau udah biasa Cuma halilintar Cuma kapan aja ke petirnya Jadi kita bingung kan Ke rumah A Ke rumah B Cuma uniknya itu ya Karena kayaknya mungkin Karena kurangnya edukasi Yang kayak reproduksi KB gitu-gitu kan Jadi kan mereka gak bisa tau Kapan harus Berhenti berreproduksi Dan segala macemnya Seperti itu Jadi mereka itu Jarak antara Si A Sama anak yang satu lagi Itu gak jauh Paling Paling ini tuh Kayak satu tahun Satu tahun Dua tahun Kayak gitu Dan mereka tinggal Dalam satu rumah gubuk kecil Dan mereka tuh tinggalnya Di rumahnya dari bambu Jadi atasnya itu Kadang ada yang pake bambu Jadi bambu itu dibelah Ini tengkurap ya Apa namanya Begini Terus nanti dibalik Begini lagi Terus nanti disesun lagi Nanti begini lagi Jadi kayak gelembang Seng jatuhnya Bambu yang dibelah itu Nah itu Nah ada juga yang udah pake seng Tapi rata-rata Memang dinding Sama apa Bahan utamanya itu Dari bambu Dari bambu ya Nah itu Kita aja yang guru Dikasih dinding Dikasih triplek Pake kasur Sama selimut Itu aja berasa AC-16 Kayaknya kalah Dan kita gak ngebayangin Mereka Yang gak pake alas apapun Mereka tuh tidur Cuma pake sarung aja kak Oh my god Pake sarung Sarung yang ini Yang bulet itu Yang sarung gajah Ya tau Nah itu udah pake itu aja Dan Terus mereka tidur Dengan 11 orang Dengan 9 orang Di dalam rumah yang Mungkin 2x2 Setengah Atau 2x2 gitu Itu udah Kayak apartemen studio Disitu Iya disitu Iya apa Disitu Iya apa Juga disitulah Pokoknya Saya kayak Mau maaf Kayak buang air besar Disitu Kalau buang air besar Mungkin di luar Oh di luar Cuma dapurnya Mungkin ruang tengah Ruang makan Dan kamar Disitu Dan sebagainya Disitulah ya Oh my goodness Oke Kayak gak bisa kebayang sih Sebenernya Keadaan Indonesia tuh Di pelosok ya Ada yang seperti itu Tadi kan Dioris bilang Kok ada manusia Tinggal disitu Betul banget Betul ya Kayak Ini baru di sultang nih Mentawai juga Bukan sesuatu yang Gak mengherankan gitu ya Ngeliat mereka Keadaannya gitu Masyarakatnya yang kayak Mau sekolah aja Susah ya Karena aku sempet bacain sih Berapa cerita tuh ya Dari kayak rockdog gitu Anaknya aja Mau sekolah Bapaknya bilang Gak setuju Karena gak ada uang gitu Di senter kamu Di Madobak Gimana sih Eh tunggu Sebelumnya Madobak itu adalah Senter pertama Yang diinisiasi Sama tangan pengharapan juga ya Di tahun 2021 ya 2021 atau 2020 2021 Oh iya Baru tahun kemarin ya Baru tahun kemarin Baru 6 bulan Setelah ada berapa senter Dulu sebelumnya ada Cuma ada Tiga senter Tiga senter Sekarang sudah bertambah jadi Tujuh senter Tujuh senter Salah satunya di Madobak Kita kasih tepulukan Burunya Amigai Salah satunya Ceritain keadaannya Jadi waktu pertama kali Aku datang ke Mentawai Itu kayak Langsung beda nih Kalau di Kalbar dulu Aku masih bisa Anak-anak masih bisa Ngerti bahasa Indonesia Datang di Mentawai Langsung di Kan kami waktu itu Ketemu langsung dengan Masyarakatnya Dan masyarakat langsung Bener-bener Memakai bahasa Mentawai Jadi memang langsung Heran-heran gitu Gak tau sama sekali Mau bagaimana gitu Terus Liat lagi Kayak anak-anak itu Kemudian kami kunjungan Suatu ketika kami kunjungan itu Anak-anak cuma makan Sagu aja Sagu Sagu Bukan nasi ya Jadi kayak Yang biasanya aku lihat itu Kayak kalau kita Perut Indonesia kan Gak bisa tanpa nasi Nah betul Itu salah satunya Tapi mereka itu Bener-bener kayak Cuma sagu aja Kalau bukan sagu Pisang Kalau bukan pisang Ya ubi Tapi makan rutin Tiga kali sehari Iya makan rutin Tiga kali sehari Mungkin Bersyukurnya disana itu Karena buruan Ada ya Jadi mereka Masih Proteinnya itu Masih tercukupi dari Kayak daging buruan gitu Oke Contohnya daging buruannya apa Rusak gitu Babi Oh babi Kirain rusak Terlalu jauh Oke 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 Kayak gitu Kemudian Itu sih yang aku lihat Mentawai Kayak susah Susahnya disitu Mereka cuma Makan itu Tapi kuat gitu Keadaan pendidikannya Disana gimana? Kalau keadaan pendidikannya Memang anak-anak Tidak suka belajar Sama sekali kayak Belajar itu kayak Bukan hal penting Bagi orang tua pun Seperti itu Mendingan Pergi ke ladang Pergi cari makan Atau Sesuatu yang menghasilkan duit Daripada pergi sekolah Gitu Kayak Kamu mau sekolah atau tidak Sama aja gitu Jadi orang tua Membebaskan anak-anak Nah Orang tua juga disana tuh Kayak kurang peduli gitu Sama anak-anaknya Tentang education Pendidikan ya Bahkan kayak Anak-anak tuh Bisa ditinggal Cuma misalkan Anaknya dua nih kan Masih Ada yang agak besar Dan yang kecil gitu Kalau Kakaknya udah bisa Jaga Mamanya dengan Enteng aja Tinggalin mereka di rumah Nah Kebetulan kan Mereka memang kayak Makanannya yang Biasa Yang muda gitu kan Ubi dibakar aja Udah jadi makanan mereka Pisang direbus Udah jadi gitu Jadi kayak orang tua tuh Kayak yang penting udah makan Anak-anak udah Ya udahlah Yang penting hidup lah Kali ya Kayak gitu Jadi Orang tua memang Apa Membebaskan anak gitu Jadi suka-suka anak Mau belajar apa enggak Dan kayak Gak ada diatur juga kali ya Gak ada diatur Jadi kayak Dengar mereka ngomong bahasa Yang sorry kurang sopan Atau bahasa kotor gitu Udah biasa juga Udah biasa Dan itu emang juga terjadi sih Sebenernya gak cuma Dimentawai Nias Sama ya Ceritanya dong Dio Kemarin kan cerita tuh Katanya ada pun Guru yang bawa Apa Minuman keras Bayangkan Jadi kalau Dinias itu Pertama kali Dinias Saya memang sudah 6 bulan Diniasnya Melihat Anaknya disana Memang Anaknya dibiarin juga Seperti itu Bahkan orang tua Yang mungkin Biasanya Orang tua kalau ada acara Pernikahan Mau kematian Mau kan Hati-hati ya Bahkan Pertemuan guru Dengan orang tua Anak-anak biasa Dilihatkan sama Mereka yang main judi Oke Dan orang tua Tidak marahi Begitu Bahkan Kadang anak disuruh beli Minuman tuak-tuak Tuak ya Minuman kerasnya ya Minuman keras itu Jadi biasa Kalaupun Anak dilihat Main judi Bahkan anak dilihat Main free fire juga Ada juga disana Oh ada Pre fire Yang lumayan kaya Oh oke oke Yang sudah sedikit maju Di pedalaman Cuma itu satu-satunya Mereka yang Lumayan maju Anaknya dibiarin Melihat Segala sesuatunya itu Tanpa di Awasi ya Tanpa diawasi Dan kalau dinias itu Kalau masalah tentang pendidikan Anak-anak di dinias itu Cukup cerdas Bahkan mereka Sangat rajin untuk datang sekolah Tapi masalahnya Guru-gurunya Yang tidak datang Yang dekat-dekat di rumah Dekat sekolah pun Tidak datang juga Oke Jadi gurunya ngapain? Kalau misalnya gurunya datang Ngerumpi Kalau enggak ada pekan olahraga Setiap hari Jumat Iya pekan olahraga Setiap hari Jumat main olahraga Oke Itu aja kerjanya Itu aja kerjanya Jadi kita pun melihat itu Pendidikan disana Sangat miris ya Ada sekolah Ada murid Tapi guru tidak aktif Justru guru Enggak aktif dan enggak ada Tapi yang jelas Guru tawan pengharapan Enggak gitu dong Semuanya Bertugas dengan baik Mengajar dengan baik Dan mereka juga Bukan yang sembarangan nih Yang terpilih itu memang Benar-benar orang-orang terpilih Yang orang-orang terpanggil Terpanggil Satu lagi tentang nias Disana kesenjangan sosial Antara perempuan dan laki-laki itu Sangat berbeda banget loh Jadi kalau perempuan itu Enggak perlu sekolah Disana Jadi orang tua tidak mau Mengusahakan anaknya yang perempuan Sekalipun pintar Sekalipun rajin Dan ingin sekolah Orang tua langsung bilang Udah lah Perempuan ini Perempuan masuk dapur Nah itu Laki-laki diusahakan Itu sadisnya Kayak masih jaman dulu banget Ini kalau ketahuan sama R.A. Kartini Ditabuk R.A. Kartini nya kamu apa? Sudah ada emansipasi Bahkan kayak Ada juga kan Gerakan-gerakan feminisme Dan gitu ya Tapi bingung ya Memang Ya begitulah keadaan Sesungguhnya ya Di pedalaman di Indonesia Kayak gak main-main gitu Ini Tiga orang ini mungkin Dari sebagian kecil yang menyaksikan Ketidakbenaran lah ya Yang terjadi di pedalaman gitu Dan Yang merasakan langsung kesulitan Bersama dengan orang tua murid Bersama dengan anak-anak Bersama dengan alam Bersama dengan perjalanan mereka gitu Ini hanya sebagian kecil gitu Jadi kalau Lu liat peta kan tuh Di Google Earth gitu ya Uw digedein Terus dikecilin Mereka ini kayak Sekecil ini gitu Tapi Gue yakin Apa yang lu lakukan itu Berdampak besar Buat Indonesia Buat menghasilkan Atau melahirkan Pemimpin-pemimpin bangsa Yang Memang cerdas Berintegritas Takut Tuhan Dan berkarakter sih gitu Jadi Kayak Kesulitan lu orang Kita Beri appreciate dulu dong Sangat-sangat Bersyukur sekali sih Dengan adanya kalian yang Rela gitu ya Turun ke pedalaman langsung gitu Terus pengen tau Cita-cita sih Tuhan pengharapan kan kayak Mewujudkan Mimpi anak pedalaman Atau cita-cita anak pedalaman gitu Gue pengen tau cita-cita gurunya Emang lu sebenernya Niat ya jadi guru pedalaman ya Gue ditanya Kak Feb Niat gak jadi guru pedalaman? Enggak Jawaban gue langsung gitu Eh kok Jangan tersinggung Mungkin Ya saja mukanya Emang Mau nanya dulu baik-baik ya Emang guru pedalaman itu Ada di bagian cita-cita ya dulu? Enggak ada sih Ini kita harus meluruskan dulu Enggak ada Enggak ada kan? Enggak ada Tapi gue yang buat sih Menurut gue Tentu aja bukan cita-citanya guru pedalaman Enggak ada ya orangnya Enggak ada Gue tanya orang cita-cita apa? Dokter Terus perawat Aksitek Sekarang-sekarang kayak Content creator gitu Youtuber Gamers Gamers gitu kan Penyanyi Ikut Indonesian Idol gitu X-Factor gitu Guru pedalaman Enggak ada Apa itu guru pedalaman? Kayak Siapa anda? Gitu kan Nah gue pengen tau sih sebenernya Apa itu guru pedalaman? Iya kenapa sih kayak Cita-cita lu sebenernya awalnya apa sih Memang enggak ada cita-cita ya Enggak ada cita-cita itu yang bener ya Ini yang bener ya Dokter hewan Wow Apa itu veterana Apa itu? Iya vet-vet gitu Di English gitu Dokter hewan Itu dari kelas 1 Eh dari SD kelas 1 Wih Enggak, enggak bercanda Dari SMP Oke Dari SMP Wow Sudah dari SMP SMP sekali hidupnya ya Dokter hewan cita-citanya Dokter hewan Kalau Dio Dio apa Dio? Jadi apa Dio? Kalau dulu ya Iya Dulu ya Dulu Dulu Masih idealis ya kita Kalau dulu itu aku sebenarnya pengen jadi artis Wow Jadi What? Aku ya sudah sampai acting dari antagonis, protagonis Semua Tapi enggak ada rahasia Oke 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 Hantesan kayak Excited Udah entertain banget ya Pengen jadi artis beneran lo serius? Bener bener Pengen jadi artis? Pengen jadi artis Pernah kayak daftar di PH gitu? Production house gitu? Belum pernah sih Oke Tapi aku sudah pernah masukin ke Youtube Mencoba ya Acting-acting gue Oke Nyanyi Bahkan sampai mau jadi penyanyi Sampai Duh Oke Jangan nyanyi Nanti takut Tapi Ya itu Makanya aku masuk Sampangat pengharapan jadi guru pedalaman Supaya Terkenal Bisa masuk Youtube kayak gini Oh gitu Banyak Jadi ini sebenarnya jadi tamu disini pun Ada maksud Ada tujuan Kita omongin di belakang Iya Omongin di belakang Gampang Tapi gue kayak gak rela gitu sih Mintur diambil jabatannya Oh iya hati-hati ya Oh tenang Takut-takut Oh tenang Tatapannya Lu ada cita-cita juga jadi Youtuber? Enggak sih Oh enggak ya Bagus sama Sampai sekarang aja Kalau di center ya Aku punya Dulu pernah dikasih ayam Sama masyarakat Ayam Boleh tanya deh Sama partner-partner aku Yang udah rotasi Mupun apapun Ini pun pernah jadi saksi kayaknya Jadi kalau datang Misalnya dari kota nih Kenapa Kenapa pulang cepat naik ke center Itu kan gunung Gak ada sini Gila kasian Ayam gak ada yang kasih datang Kalau datang nih Ini benar Sampai sering direkam Sama partner itu Jadi kalau datang Itu turun dari motor Bukannya Paling kalau lambai anak-anak Iya Kak Monik datang Iya Turun dari atas Kuruk-kuruk Aduh Anaknya Kak Monik Sudah besar Jadi mereka tuh suka kayak Kenapa sih Ngomongnya sama ayam Iya karena Maksudnya dia merespon Emang udah dari kecil kan Maksudnya memang sukanya ke situ Suka ayam Hewan-hewan Dari masih bending Aku bilang begini kan Datang langsung bilang Aduh Anak ayam kok sudah besar Daripada aku bilang Ayo kita belajar A kecil A besar Ayam Sama ayam Ayam Mendingan yang mana Iya Anak ayam sudah besar Aku udah punya satu suara berarti Yang mendukung ya Iya Bisa dibicarakan di belakang Bisa bisa Aman Aman Kalau Kalau Abi Apa cita-citanya Kalau aku sih sebenarnya Memang mau jadi guru Tapi gak kepikiran untuk Guru pedalaman Aku kira mau jadi Miss Universe Tadinya Oh enggak Putri Indonesia gitu sekiranya Kan udah anggun Iya Awas Agarnya senti kalah saya Oh iya Gak kati hati Habar diurus Acting pura-pura Pencitraan-pencitraan Lanjut Bi Lanjut Lanjut Iya jadi Maksudnya Lanjut 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 ceritain Kecita tadi Gak kepikiran Jadi gak kepikiran memang Untuk kepedalaman Dan maksudnya Memang Awalnya itu gak mau sih Siapa sih yang mau Susah kan Gitu Jadi kan kalau Di pedalaman Pasti kita udah tau Semuanya serba terbatas Listrik Jaringan Apa Akses jalan Itu sudah terbatas Tidak pernah kepikiran Sampai situ Cuman kayak Waktu itu Waktu dengar tangan pengharapan Waktu itu di grup ya Di grup Di salah satu Kampus Kampus Iya gitu Terus kayak Teman ada sharing gitu Terus kayak aku lihat Kayaknya enak nih Untuk Lihat kampung orang gitu Coba lah setahun gitu Eh tau-taunya Betah sampai Betah sampai 4 tahun ya Atau jangan-jangan ada yang Gitu kan Ada yang Gitu Gimana Atau jangan-jangan Takutnya kan gitu Takutnya gitu Simpulannya Awalnya saya coba-coba Tau-tau kayak Namanya saya mau Terus Namanya saya coba-coba Gak boleh Saya coba-coba Eh gak boleh lah Gak boleh Untuk anak Jangan coba-coba Merek guys Merek Oke oke Jangan-jangan Belum masuk belum provosalnya Oh belum Nanti kita kayak Mengiklankan gratis Jangan lah Buat lo Kaum rebahan Menurut gue Kayak ini Patut nih ya Jadi contoh nih Mereka semua gitu Termasuk gue sih Ketemplak gitu Gue Kadang-kadang Ya Anyway Gue suka rebahan Gitu ya Kena lah ya Buat diri sendiri Iya kena sih Buat diri sendiri gitu Kayak Gue mungkin Sulit itu Bagi gue Biasa Dan maksudnya Bukan yang Gue pengen ngadepin gitu Tapi Tiga orang ini Dari sekian banyak orang Yang mau berjuang Buat Memajukan pendidikan Di Indonesia Well thank you so much guys For Your hard work ya Kerja keras kalian Pengorbanan kalian Dan bahkan Ada yang merelakan Cita-cita lah ya Istilahnya gitu Mengesampingkan Kepentingan pribadi Tapi Mengutamakan Kepentingan yang Utama gitu Walaupun ya Mungkin Semayan guys Masuk Youtube Ya kan Nambah subscribers Great taste Gitu ya But actually Ya kalian sudah Banyak berjuang lah Untuk memajukan pendidikan Di Indonesia gitu Gue yakin Walaupun memang Kalian Mengesampingkan Keperluan pribadi Kepentingan pribadi Tapi kalian tetap Melakukan yang terbaik Buat Indonesia Buat pendidikan Di Indonesia Kesulitan Menghadang Terus diterjang Ih mantep banget Luar biasa banget sih Perjuangan-perjuangan Dari kalian Karena Aku Karena aku di Tangan pengharapan Itu as a reporting Kan ya Jadi kayak gue Bacain cerita-ceritanya mereka Tapi sekarang gue Wawancara langsung nih Melebihi artis Menurut gue Gitu ya Kalau artis mungkin Udah ada yang tercapai dong Cita-citanya Bisa jari Terlalu buka kartu Terlalu buka kartu Gitu ya Kayak menurut gue Melebihi artis sih Seorang guru tuh Adalah Pahlawan tanpa Tanda jasa Gitu Yang mungkin Anak murid lu Belum tentu inget Apa yang sudah lu lakukan Tapi Percayalah Apa yang sudah Kau lakukan Apa yang sudah Kau kerjakan Itu Jadi bagian Teristimewa Dalam kehidupan Seseorang Dan saat kamu tua Kamu akan Ingat Oh iya Dia anak muridku Saat dia berhasil Jadi kepala daerah Mungkin Jadi presiden Gak ada yang tau kan Jadi Mungkin gak jadi presiden Atau jadi youtuber Gitu Jangan-jangan Oh dia anak muridku Kau menorehkan Begitu banyak Lukisan indah Wah Kok jadi Kok jadi Kok jadi Bawang ya Sekarang bombay ya Bawangnya ya Bawang putih Oh bawang bombay Tentu Iya sekarang bombay Gak udah Perlu air matang Gak ini ada artis Gak usah Gak usahnya gak apa-apa Nanti aku sainkan sama dia Weh Mustah tersaing gitu kan Weh Udah udah Lanjut 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 Buat lo Kau merbahan Ya Gue sih sebenarnya gak nyindir Tapi gue juga nyindir Diri gue sendiri Walaupun lo gak bisa berkontribusi Mungkin gak harus jadi guru pedalaman Tapi Banyak hal yang lo bisa lakukan gitu ya Gak hanya jadi guru pedalaman Tapi juga bisa juga Siapa tau kayak Monique Punya cita-cita 20 tahun lagi Jadi donatur Tangan pengharapan Ya kan Boleh banget mendukung Kegiatan tangan pengharapan Program-program Tangan pengharapan Salah satunya adalah juga Adopsi guru pedalaman Mewujudkan mimpi Anak pedalaman Sekolah beresrama Dan Dan lain-lain lah ya Banyak hal gitu ya Yang bisa lo lakukan Donasi langsung Ke Rekening BCA Tangan pengharapan Dan rekening-rekening Tangan pengharapan yang lainnya Atau Bisa juga Lo makin keren Gitu kan Kenapa kamu goyang-goyang Oh udah siap Oke 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 Lo makin keren Tapi lo juga sambil berdonasi gitu Kayak pake baju-baju positif By the perfect Udah Indonesia banget belum Identity Nah itu yang dipake sama Abi Forgiven Dan ini Garis Abel Yang dipake sama Adiorif Dan tentu sama Mimin Precious Gitu You buy means you donate Lo berdonasi Sambil Memberi makan 10 piring Buat anak pedalaman ya Jadi Jangan lupa guys Beli Di Shopee-nya Tangan pengharapan Tokopedia-nya Tangan pengharapan Di online shop-nya Tangan pengharapan Atau bisa juga melalui Instagram Positive by YTP Atau Batik Tangan pengharapan I think That's it Aku tutup Tema hari ini Semoga kita bisa ketemu lagi Dan Sobat baik hati Tangan pengharapan Juga bisa ketemu lagi Sama mereka semua Yang Menantikan-nantikan Pasti ya Karena guru pedalaman itu Ceritanya sangat dinantikan Asik Gue bilang Lebih artis Asik banget Gue kalo kayak posting Tentang guru pedalaman Di Instagram Di Youtube Wah langsung Banyak yang nonton Banyak yang nonton Banyak yang like Coba kalo posting gue Sudah jadi artis kan Dio Akhirnya Setelah selama ini Harus ke pedalaman dulu Baru cita-citanya tercapai Dengan bibir merahnya Yang terkenal itu Gitu Oke Terima kasih Sobat baik hati Tangan pengharapan Yang sudah Menyaksikan jumpot Sampai jumpa lagi Di jumpot-jumpot selanjutnya Aku kasih pesan dong Buat Boleh Silahkan Buat kemerubahan Kalo kerubahan Tidak memberi perubahan Yuk bantu lakukan Dukung guru pedalaman Kayak gue punya jargon Kemarin sama tim yang kemarin Mantu idaman Guru pedalaman Asik Kamu mantu idaman Idaman Gimana ya Oke sobat baik hati Tangan pengharapan Sampai jumpa di jumpot-jumpot selanjutnya Bye bye semuanya Guru pedalaman Bye bye Helping people Live a better life Terima kasih